Pada era 80-an, film catatan si Boy sukses menggaet hati masyarakat saat itu. Film ini berkisah cinta seorang pemuda laki-laki tampan bernama Boy, yang berkelana dengan wanita cantik untuk mendapatkan tambatan hati yang pas. Dari setiap kisahnya bersama wanita-wanita itu, ia selalu mencatat di buku hariannya. Dari orang tua miliarder yang bergelimangan harta, seorang atletis, aktif di kampus hingga menjadi rujukan lelaki ideal oleh teman-temannya. Ia mempunyai kebiasaan menulis catatan di buku harian. Tak heran jika ia kerap memikat banyak perempuan. Berkat akting Ongki Alexander sebagai Boy yang begitu apik, film yang disutradarai oleh Nasri Cepi ini laris pada masanya. Saking larisnya film ini menghasilkan lima sekuel pada 1988, 1989, 1990, 1991, dan 2011. Meski tayang puluhan tahun lalu, banyak penikmat film yang masih membicarakannya. Bahkan, MD Pictures sudah membuat versi remake atau terbaru dari film yang tayang pada 1987 itu. Angga Yunanda dan Sifah Haju pun didapuk menjadi karakter utama di film bergenre romantis tersebut. Terbaru, keduanya turut menghadiri gala premier film catatan si Boy. Penasaran gimana potretnya? Yuk simak rangkuman Brilio.net dari berbagai sumber. Senin tanggal 7 Agustus. 1. Angga Yunanda dan Sifah Haju menghadiri gala premier film catatan si Boy di Epicentrum, Jakarta Selatan. Pada Sabtu tanggal 5 Agustus. 2. Angga yang berperan sebagai Boy terlihat tampan dengan celana dan kemeja hitam yang dipadu dengan outer abu-abu. 3. Sementara Sifah yang berperan sebagai nuka tampil cantik dengan dress asimetris pendek berwarna krem. Rambutnya ditata dalam gaya slikmun hingga menambah kesan mewah pada penampilannya. 4. Sebagai pemeran utama. Angga dan Sifah memperlihatkan kemistri yang begitu luar biasa. 5. Unggahan Sifah tersebut sontak membuat para penggemar heboh. Banyak yang memuji Angga dan Sifah karena masih bisa bersikap profesional dan berhubungan akrab setelah putus. 6. Sebagai informasi, Sifah sempat berpacaran dengan Angga saat ia masih duduk di bangku SMA. 7. Kala itu, keduanya terlibat dalam proyek sinetron yang sama. Namun kini keduanya telah berpisah dan memiliki pasangan baru. 7. Keduanya terlibat dalam proyek sinetron yang sama.